Segera upgrade setobok metrik Apple HD merah kalian supaya mendapatkan game Jadi sekarang ada gamenya loh di STB Metrik Apple Gimana caranya? Yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat Digital Jadi kita dalam video ini akan memberikan panduan cara upgrade versi terbaru Jadi pertama yang pasti Sobat tekan menu dulu ya Oke langkah pertama Sobat pastikan tekan menu dulu Setelah tekan menu akan muncul seperti ini Kalau nggak muncul seperti ini tekan bawah aja terus di remote tekan bawah-bawah-bawah-bawah terus Sampai muncul yang banyak seperti ini Jadi Sobat tinggal arahin kanan kiri atas bawah dan tekan OK ya Oke kita lanjut Jadi di paling pojok sebelah sana itu ada tulisan informasi Kita cek dulu versi software kita berapa nih Jadi metrik saya disini tulisan versi SW ya Softwarenya itu Rp.269 Jadi yang terbaru itu adalah Rp.270 Oke jadi dalam video ini akan saya berikan panduan upgrade-nya Pertama Sobat tekan menu lagi yang tadi Kemudian disini ada 2 cara upgrade ya Yang pertama itu Sobat menggunakan flashdisk Sudah saya siapkan filenya Sobat tinggal download di deskripsi video Masukkan ke flashdisk Pastikan taruhnya di luar folder supaya gampang dicari Ini saya pakai flashdisk dulu Dan cara keduanya bisa pakai internet Menggunakan tunggal wifi Atau pakai HP Sobat langsung colok ke situ juga bisa ya Oke saya contohkan yang USB dulu Oke setelah kita colok flashdisknya ada muncul ya Logo flashdisk di kanan atas Kemudian Sobat pilih upgrade di kiri atas sini Arahin aja pakai atas bawah kanan kiri Kemudian tekan OK Pilih upgrade USB ya USB upgrade Pilih aja semua Kemudian Sobat pilih yang jalur file Kemudian pilih USB kalian Dan cari filenya Yaitu metric Apple 270 yang ini ya Kalau sudah dipilih Kemudian Sobat tekan OK aja Maka akan proses upgrade dimulai Sobat tinggal tunggu sampai nyala kembali metricnya Oke sekarang langsung aja cara keduanya ya Sobat bisa menggunakan tunggal wifi yang seperti ini Ini saya colok dulu atau bisa langsung menggunakan hotspot Jadi itu dia IP nya Kemudian Sobat pilih upgrade juga Yang tadi ya menu yang sama Sebelah kanannya Kemudian pilih tingkatkan dengan net Disini Sobat langsung aja tekan mulai Nah ada kan Jadi ini adalah pembaruannya Versi 2.7.0 Jadi ada update 2 tema upgrade by net Dan yang nomor 2 adalah support game Nah ini dia gamenya nih Coba kita langsung upgrade aja Untuk bagian ini jangan sampai mati ya Dari internetnya Koneksinya Terus tetoboknya jangan dimatiin juga Remote nya jangan dipencet juga Supaya semua berjalan lancar Jadi kita cukup tunggu aja disini Oke ini sudah nyala ya Artinya proses upgrade kita berhasil Oke kalau ada tulisan circuit pendek Ini karena kembali ke settingan pabrik Dan daya antenanya on Jadi wajib Sobat matikan Yang ini nih Daya antenanya wajib off Jangan on Kecuali kalian pakai antena yang support booster Kalau gak support seperti saya HDW25 jadi wajib off Oke untuk settingan ini Seperti biasa ya Sudah ada video panduannya Jadi intinya cuma isi kode post Terus kemudian Langsung aja pilih cari siaran Dan disini saya pakai antena HDW25 Yang seperti ini ya Untuk setobok digital ini Wajib pakai antena UHF apapun Bebas Oke disini kita dapat 85 channel ya Gak tau karena software update apa gimana Tapi pada intinya Kita mau review software nya Jadi untuk tampilan ini sama semua ya Oh ternyata ada tambahan Tampilan menunya berbeda Jadi untuk tampilan menunya Disini mungkin Sobat Bisa menggunakan versi 269 yang sebelumnya ya Kalau kalian suka yang modelnya keren itu Coba kita masuk ke informasi sistem dulu ya Ini versinya sudah naik 270 Tapi sayangnya UI nya berubah seperti UI yang lama Coba kita lihat di sistem Apakah kita bisa balikin Pengaturan UI nya ke model yang pertama Ini adalah latar belakang internet Oh ini untuk ganti background wallpaper ya Ini untuk gaya nya Gaya icon nya bisa dirubah Oke kemudian kita pilih gaya UI nya Coba ya Oh ini gaya yang jadul Oke kita balikin yang pertama Seperti ini ya Jadi menurut saya bagusan versi 269 ya Yang kemarin ada tampilan videonya Di saat kita mencet menu ya Kalau ini balik kaya ke semula Tapi disini ada tambahan youtube short juga sih Oke sekarang kita cari gamenya Dimana dia letaknya nih dia Ada di others Kita klik Oke Disini ada tambahan game center Kita coba main kan ya Yang snack ya Oke kita mulai Jadi ini seperti kita nostalgia Main game Nintendo Dan main game apa satunya ya Oh yang di hp nokia ya Jadi banyak game snack Kalau untuk di hp-hp terbaru sih Gak ada ini Dan ini saya mau ngebut Gak bisa ya Ngebut Oke mungkin tingkat 9 ya Ngebut ya Oh iya bener ngebut banget Ternyata guys Tuh Jadi sambil nunggu iklan kali ya Lagi nonton bola Sekalian ngetes respon kita Yang udah tua begini Apakah masih bisa lebih cepat gitu ya Oke ini adalah contoh game snack nya ya Oke ternyata saya masih bisa lihai Jari-jari saya Oh miss Mungkin sekarang kita coba game satunya Yaitu game tetris Kita pilih game tetris nya Oke Ada tulisan disini ya Untuk cara-caranya Kita mulai aja Tingkatnya kita cepetin dikit ya Oh Oke itu jeda Terus gantinya apa dong Gantinya itu mencet Oh bisa di pause Mencet oke Jadi change nya itu mencet atas Oh ini harus butuh penyesuaian ini ya Oke Kita harus penyesuaian dulu Jadi change nya itu menggantinya mencet atas Ya Oke Ya seru juga sih Setenggaknya Sobat bisa pilih ya Mau versi yang baru Atau versi yang lama Karena versi yang baru ada game nya Tapi tampilannya balik ke yang lama lagi Tapi kalau versi terbaru ya keren Cuman gak ada game nya Beda disitu aja Oke mungkin sampai disini aja videonya Bagi sobat Gimana pendapatnya Apakah versi dari Matrix Yang terbaru software nya 270 ini lebih menarik Atau bagaimana Pokoknya silahkan review di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di like subscribe dan komen Sampai jumpa kembali Salam sobat digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download software nya di deskripsi video ini Sub indo by broth3rmax